Intro Iya, tepuk tangan untuk DJ Ricky Dan tepuk tangan buat gue ya, Bruno Mars Hei Bruno Mars Bukan sulit, bukan bergandung Bruno, Bruno Parah dia ya Bruno Mars ini, minimal Giring Niji lah Kau, Giring Niji lagunya gimana? Yang hapus aku itu Buang semua puisi Ya kan? Itu kalo yang nyanyi Giring ya Kalo nyanyi gue gak beda Buang semua puisi Antara kita berdua Kau guna dia sesuatu Di antara kita Wah ini, apa mas namanya? DJ ya? DJ itu ada yang tau? Disjoki Jadi pake CD Di rumah beginian mah gue punya Iya kan? Cuman gak pake CD Masih pita kaset Lagian, aduh ini banyak gaya Pake laptop Ini bukan laptop Ini mesin leminating ya Buat ngepress KTP Tuh Iya cuman ya coba Wih ada tato nya Coba liat tato Beli dimana tato nya? Minjem Minjem? Oh gue kirain tanda lahir itu Cuman ini ya Tato itu seni visual Iya kan? Kalo gambarnya bagus enak diliat Bener gak? Sama kaya mbak yang ini nih Wih cantik Ini pokoknya Pokoknya gini Kalo mbak yang ini foto Background nya itu Paling cocok menara event Iya Kalo yang sebelahnya Menara pisang Kalo lu Menara sutet Kalo mas Cocoknya itu kalo difoto Foto close up Soalnya kalo difoto dari jauh Jadi jelek Pas dari deket Jadi yakin Cuman gini ya Foto itu Identik dengan Narcis Dan Narcis tergantung Sama momen Lu pernah liat kan Ada orang yang difoto sambil Potong kue Berarti momennya lagi Ulang tahun Ada juga orang yang difoto sambil Ngangkat piala Berarti momennya lagi Juara Nah sekarang coba alay Alay difoto sambil gini Itu momennya lagi apa coba Lagi sakit gigi Giginya yang sakit Bibirnya yang monyong Iya lu bayangin Alay gitu kan Kalo difoto kan ya Bibirnya diefek-efekin Cuman gini ya Lu pernah liat gak Kalo ada alay yang pose Itu pose mereka tergantung Dari kalimat terakhir apa Yang mereka ucapkan Kalo misalnya posenya lagi gini Pasti lagi ngomong Cius Cius Ada juga yang posenya gini Mi apa Mi apa Tapi lu bayangin Ada alay yang difoto sambil Tutup mulut Itu alay salah ngomong ya Iya ya Serius Demi apa Ups Tapi Alay itu gampang Zaman sekarang kalo pengen narcis Medianya kan bisa pake Foto digital Foto kamera Bahkan gua pernah liat Ada alay foto Pake kamera SLR Itu sama aja udah menodai estetika fotografi Beneran Tampang alay Muka alay Kayak dia nih mirip nih Iya Lu bayangin aja Tampang alay Muka alay Foto Pake SLR Itu kan gak matching Sama aja kayak lu ke bioskop Nonton film box office Tapi jajannya cireng Iya Itu gak matching kan ya Sekalinya beli popcorn Makannya pake nasi Udah gitu minta kobokan lagi Iya Ini Ngomongin soal narcis Narcis itu dari bahasa Yunani Narcisus Zaman Yunani itu gak ada seni foto Adanya seni patung Jadi kalo mau narcis repot Harus nyari tukang pahat Iya kan Tok 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 Tahan mas Tahan Sebentar mas Tak tak Ini bibirnya belum jadi mas Loh Muka lu yang ini ya Sorry mas Apus mas Gila alay gitu ya Terus ada Bahasa Yunani rata-rata gitu Narcis jadi Narcisus Ih belakangnya us ya Jangan-jangan bahasa anak jaman sekarang Cius Itu dari bahasa Yunani Lo liat nama-nama dewa Yunani Dewa Zeus Artemus Siapa lagi Olympus Apa bedanya sama Dewa Cius Tapi Cius ini dewa apaan ya Temennya dewa mi apa sama dewa nelan Itu pasti angkatan dewa labil ya Gue itu orangnya narsi Sama kayak nyokap gue Nyokap gue pas lagi ngandung gue usia 7 bulan Masih inget Iya lah Kan gue liat dari dalem Nyokap gue Gitu Nyokap gue pas lagi ngandung gue 7 bulan Dia tuh seneng banget foto-foto Tapi sekalinya dia di foto Pasti sakit perut Iya gue di dalem banyak gaya Jadi lu kalo Gak percaya gue narsis Lu main coba ke rumah gue Ya di rumah gue itu foto gue dipajang dimana-mana Iya Kalo liat di ruang tamu itu foto gue dipajang spesial banget Dikasih bingkai Dikasih kaca Kadang dikasih dupa Tapi gue sebenernya agak kecewa sama Calon-calon gubernur Atau calon bupati yang narsis U U Gue kalo Ulang ya U Mas ada efek U gak? Udah gak usah Iya lu bayangin deh ya Kalo gue misalnya jadi calon gubernur Gue gak akan majang poster gue di pinggir jalan Gak ada Cukup pajang papanama Bawahnya link Link foto facebook Tapi gini ya Calon gubernur atau calon pejabat itu bisa keliatan jujur dari fotonya Kalo lu ngeliat foto calon gubernur di pinggir jalan Tampak berwibawa Tampak ganteng Tampak pokoknya mukanya tampak bersih Itu bohong Karena mereka ngeditnya pake photoshop Bayangin aja Belum jadi gubernur aja Udah manipulasi gambar Gimana ntar ya Gak cuman gambar yang dimanipulasi Tapi duit rakyat Buat malam gue cuy Gak cuman gambar yang dimanipulasi